Nah gengs kita di jalan Otista Bandung nih gengs dan udah dari kemarin udah ngeliatin ada restoran yang rame banget nih itu alam Sunda Oke dan ini jam 9 pagi Berapa sih sekarang? Jam 10 pagi gengs dan ini udah rame banget Iya kalau 4 jam makan siang sih aduh deh jangan ngarep deh gengs bisa enak nantrinya Jadi disini ngambil sendiri semuanya pilih ya langsung ambil aja gengs ada pete tuh Gala macem deh nantinya mereka akan gorengin lagi buat kita gengs Wah barunya mampet baru dateng Jadi ambil sendiri juga ada sayur-sayur tuh gengs Nah terus lebih dari sini dikasih nomor nanti kita bisa ambil sendiri lalapan ya gengs Nasinya langsung dikasih sebakul gak kira-kira Lalapan sama sayur asem ambil sendiri Tuh sayur asem dan lalapan mateng silahkan ambil sendiri Ya langsung duduk disini gengs Nah kalau duduk di mejanya sendiri udah disiapin nih Tuh sambel-sambelnya udah disiapin gengs jadi mantep Ini lalapannya ya Wuhh wanginya gengs luar biasa Oke kita tunggu ya Nah ini sekarang kita mau pilih-pilih dulu gengs Ikan, ayam Itu ikan mas Banyak tulang Kalau mau yang kecil di goreng-garing gak apa-apa Kalau lagi lapar dikasih pilihan kayak gini gengs Satu kata yang pasti adalah kalap Bener-bener kalap abis Oke gengs, ini adalah pesanan pertama kita Pusat Mereka banget ya Jadi ini ada Ini apa aja sih Ini aku bingung gue Tahu Tempe Tempe Kulit Kulit Kulitnya ngantap-kulit Cumi Ini ngantap-kulit Eh, ini kulit juga nih Cumi Cumi Hmm Niat Tiam Ini hampa Nah Nah ini bawang jagung Apa ini piring? Eh, posong lagi Ini deh Piring deh Ini bawang jagung Bapakun Ini ada ayamnya tadi Parunya belum ya Parkunya, panjang Parunya, luar biasa oke geng ini ayam selamat menikmati ini tadi kita ambil jamur juga ambil jamur ini ayam ketim ya jadi ayamnya kita pinggirin dulu gengs ya ini cuminya gengs kita potek sedikit ini ada isinya enak banget oke mari kita habis ini sambelnya tadi ya sambelnya sambel ini sambel tomat hijau sambel bawang putih sambel bawang oke gengs mari kita habis oke gengs sambelnya habis seorang rakam ini juga enak enak oke enak 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 kule kayam Kulit ayamnya gengs ya Abang terus Mantap Nah gengs Kulit ayamnya sih bener-bener Luar biasa sih Di garing ya Crunchy, gurih Tau sendiri kan kalau kulit ayam digoreng-garing Dicocol pakai sambalnya Ini bener-bener bikin kalap gengs Apalagi paginya itu Belum sempat sarapan Mantap banget deh pokoknya deh Kalau udah ketemu nasi Pakai sambal kayak begini ya Pakai lalapan Sama gorengan, wah udah gak ada matinya deh gengs Kita hajar terus Apalagi pakai daun kemangi nih Waduh cakep banget Makannya kalap gengs Ini nasi ya Rasanya kok Belum berasa apa-apa Padahal udah satu piring nih Akhirnya Hehehe Sediem-diem Ambil lagi bakulnya gengs Dan Langsung Kita tuang Satu Tambah lagi sedikit Satu lagi Mantep Mantep Itu kayaknya kalau dibaku belum habis Belum puas ya Kita hajar lagi gengs Hap-hap terus nih gengs Dan Ya ini sayur asemnya juga mantep ya Ini sayur asemnya ilm Sunda ini Sesuai selera banget Jadi Kalau saya tuh seleranya memang yang seperti ini Agak Sedikit lebih manis ya Nah ini disodorin lagi cuminya gengs Cumi gendut-gendut ini Karena di dalamnya tuh diisiin Kayak telur gitu ya Diisi ke dalam sampai padat Nah kenapa jadinya cuminya itu sampai gendut-gendutnya Kulitnya sendiri tuh lembut ya Cuminya sendiri lembut Dicocol pakai sambal Langsung hab Habegcus terus deh pokoknya Sekarang giliran paru goreng ya gengs Ya jadi ini paru goreng yang pertama kali Tadi pas kita masuk Langsung kita pilih ya Dan ini tipis-tipis Dan lebar Sepertinya jarang ketemu paru goreng yang seperti ini sih Nah hasilnya apa Pas digoreng itu dia agak-agak Sedikit lebih garing ya Kalau di tempat lain Di rumah makan Sunda yang lain Mungkin dia lebih tebel Jadi lebih empuk Dan sedikit lebih juicy Nah ini dia cenderung Lebih garing Dan gurihnya Jadi gak seperti Restoran Sunda yang lain Tapi tetap asik gengs Tetap asik Kalau yang ini Kita pesen Gepuknya gengs Atau mungkin sebagian orang Bilangnya itu empal ya Nah empalnya Oke lah Standar rasa empalnya Ada di tempat-tempat tertentu Yang empalnya tuh Lebih monjok gitu ya Lebih juicy Nah disini Dia lebih standar lah Rasa empalnya Oke kita masih terus lanjut geng Abak cus terus Dan Oh iya ada satu yang lupa Nah Kita akan coba Adalah ikan gorengnya nih Kayak gimana ikan gorengnya Kita lihat ya Ini dia ikan gorengnya Nah ini Yang ini gurame nih gengs Ya Kita pilih memangnya Gak terlalu besar Sayangnya Pada saat digoreng ulang Kalau menurut saya sih Dia kurang garing ya Gorengnya Seharusnya dia Bisa lebih garing lagi Ini Apa karena tadi Makannya udah agak Paling belakang Jadi dia sudah Apa namanya Udah gak gitu garing lagi Atau gimana nih Tapi memang Ya kembali Rasa Kalau ikan gorengnya itu Standar juga Rasanya gengs Jadi ada tempat-tempat Restoran-restoran Sunda Rumah makan Sunda Yang ikan gorengnya itu Jauh lebih mantep Lebih nampol dari ini Oke Itu untuk ikan gorengnya ya Jadi ini Sekarang kita akan Ngabisin semua yang tadi kita udah ambil Gengs Tadi karena kalap Ngambilnya jadi banyak banget Nah sekarang Biar banyak martun Harus pintar makannya Harus kita habuk Sampai bersih Habuk Cus Sampai bersih Sampai bersih Sampai bersih Sampai bersih Kesih beda Hidup Sampai bersih Sampai bersih Cukup Sampai bersih Sampai bersih Sampai bersih sub indo by broth3rmax